Dalam kondisi tertentu, terkadang kita ini sebagai manusia seringkali muncul sifat sombong. Padahal ada yang bilang, kalau orang yang punya sifat sombong, meskipun hanya sedikit, tidak akan masuk surga. Jika demikian, sangat berat sekali untuk bisa masuk surga. Menurut saya sombong itu seperti mengemer-gemerkan harta kekayaan atau status jabatan yang kita miliki? Pamer. Kayak pamer, kayaan gitu. Sombong itu yang merasa kalau dirinya dia itu sudah paling atas. Padahal di paling atas itu masih ada orang-orang yang lebih hebat, ataupun yang paling atas masih ada Tuhan. Sombong itu merasa, kalau menurut saya sih, sombong itu adalah merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain gitu. Jadi kayak, wah saya ini lebih pintar dari orang itu gitu. Jadi kayak ada semacam di hatinya itu membanggakan diri sendiri, tapi itu lebih ke meredahkan orang lain juga seperti itu. Nabi SAW pernah bersabda, Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Hadis riwayat muslim. Tapi sombong disini bukan seperti misalnya orang yang pakaiannya bagus bermerek, tas bermerek, sepatu bermerek, celana bermerek, dan brand luar yang mahal. Itu semua bukan sombong. Tapi termasuk keindahan yang dibolehkan Allah SWT, bahkan kata Nabi SAW, Sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Tapi sombong disini seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Hadis riwayat muslim. Jika seseorang telah melihat kebenaran, bahkan kebenaran itu jelas di matanya, tapi dia tetap saja enggan mengalahkan egonya untuk tunduk pada kebenaran, inilah sombong. Saat seseorang memandang dirinya berada di atas orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih sempurna dari yang lain, kemudian memandang selainnya rendah dan hina, itulah sombong. Siapa yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat seperti ini, maka tidak masuk surga. Tapi, apakah punya sedikit rasa sombong seperti itu? Berarti tidak akan masuk surga selamanya. Perlu dipahami, beberapa hadis yang menyebutkan kalimat, tidak akan masuk surga. Terkait dengan perbuatan dosa besar atau maksiat, bukan berarti tidak masuk surga selamanya. Karena ancaman tidak masuk surga yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, maknanya ada dua. Pertama, tidak masuk surga selamanya. Artinya, akan berada dalam neraka selamanya, tak akan pernah masuk surga. Inilah nasibnya orang-orang kafir atau musyrik. Kedua, tidak masuk surga sementara saja. Artinya, dia mampir sementara di neraka untuk dibersihkan dosanya. Kemudian, jika telah tiba saatnya dia sudah pantas masuk surga, Allah akan dimasukkan dia ke dalam surga. Atau, dia berpeluang lain yang lebih beruntung, bisa jadi dengan kemurahan dan kasih sayang Allah, dia diampuni dosanya, sehingga tidak perlu mampir di neraka dan langsung masuk surga. Inilah yang berlaku pada orang-orang mu'min yang melakukan dosa besar. Allah s.w.t. berfirman, Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni apa dosa di bawah syirik, dosa besar, bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Bagi siapa yang dia kehendaki, menunjukkan bahwa dosa yang levelnya di bawah syirik, yaitu dosa besar, kemudian di bawah mati, belum sempat ditobati, nasib lakunya di akhirat di bawah kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak mengazapnya dulu, maka dia akan mampir di neraka. Namun, jika Allah berkehendak lain, karena rahmat dan kasih sayangnya, dia diampuni dosanya dan langsung masuk surga. Inilah diantara yang menjadi prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah terkait laku dosa besar. Wallahu'alam.